Yo Omers balik lagi ke Mike Segara channel, hari ini Omaik mau syuting sama salah satu temen juga pernah jadi customer juga sekarang dia ada di berbagai bidang yang menurut gua keren banget buat di-share sama temen-temen nah kalau kalian penasaran terus ikuti Omaik nanti Omaik kasih lihat juga beberapa koleksian beliau yang wow oke stay tuned follow me there you go gimana kok kabarnya ah puji Tuhan we are stay healthy syukur ya sehatnya udah syukur ya iya itu yang paling penting ini sebelumnya thank you banget nih udah sebenernya kita udah berapa kali ya planning buat ngobrol bareng sharing about the info yang menurut gua nih buat di dunia hobi di dunia ini perlu pengalaman lu sih perlu orang denger nih nah kita selagi dimana sih nah sekarang gua belajar buka cafe jadi coffee shop gua ini sebenernya untuk gua punya kerapat gua punya partner bisnis karena waktu itu kan gua mabok aja kalau mesti gua di kantor terus tiba-tiba meeting kemana sambil air gitu kan mendingan gua udah gua kebetulan pas dibawa ini gua udah ada rukonya ya sekalian aja gua buka cafe gue gue kita teman berapa lama ya jaman masih DCC ya DCC I think like 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 4-5 years ago ya 4-5 years ago ya iya dulu gua waktu kenal lu kayaknya masih itu storynya gila juga ya iya kita ketemu ya pernah sempet salah paham ya iya iya bad thing happen and we are close friend now iya kan it's better lah ya we know from the bad side hahaha iya nah jadi terus perjalanan itu yang kita gak contact itu gua berjuang sama mimpi gua mimpi gua itu pengen membangun aquarium terbesar lah oke so that time waktu kita baru kenal lu belum main di aquarium ya? udah 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 cuman masih baru kayak build iya gua mesti dari scratch tuh ya scratch bener-bener dari lu lihat something di luar dan lu terinspirasi atau memang karena mimpi lu dari sebelum sebelum lu mulai sama sekali lu udah punya mimpi kayak gitu buat the waktu itu 20 tahun yang lalu mulai bisnis aquarium tuh just buat aquarium untuk rumah oh 20 tahun yang lalu memang udah-udah pernah di bidang ini sudah 20 tahun yang lalu udah main bidang aquarium terus like 10 years ke depan gua lebih fokus ke mimpi sekarang karena gua punya mimpi sebab Indonesia sebagai negara maritim kita harus punya satu showcase yang bisa memperlihatkan eh gua ini negara maritim gua ini negara maritim kita kaya iya 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 i lu di negara ini tapi disuruh ke negara orang Iya dan bilang itu ikan kita semua kenapa kita enggak buat dari situ bukunya mimpi terus kebetulan dipanggil sama Kementerian Kelautan untuk membangun gedung riset di situ pertama bukan akwarin terpanjang sih ada 6 akwarin 32 meter anyway gua rubah menjadi akwarin terpanjang di dunia 47 meter dan bentuknya pun unik jadi bukan flat aja tapi kelok-kelok itulah dan ini udah jadi ya sudah ada jadi dan sempat diopeng kita Google aja akwarin terpanjang di dunia di pangandara di pangandara iya so this project already dan udah dan udah dan semua so this one of your dream iya udah hamcun not yet akhir itu dari the dream come true yes tapi after that gua punya step yang in advance kain masih advance step ya penjadinya di future-future jadi sambungannya layarnya next chapter dari project ini apa gitu karena kita sudah membangun mudah memecahkan rekor dunia gimana sekarang kita punya showcase terbesar di dunia Oke kalau dulu kan akwarin terpanyak dunia iswan akwarium Nah sekarang kita membuat showcase terbesar dunia yang terlengkap di dunia itu gimana sih itu perlu perjualan Yes kita lagi memindahin bulan kemonas impinya ya kan kemona nah lupanya kitanya ke bulannya buka bulannya dipindahin bulan yang terpindah orang mimpi-mimpi harus yang aneh iya kan lu mau mencapai sesuatu untuk mencapai sesuatu kalau lu nggak gila dari mimpi lo itu baru sebagian yang mungkin sampai saat ini baru kamu di luar dari si hobi ini apa dari si aquarium ini ya itu ada ada mimpi-mimpi gue sih enggak mau bermimpi jadi apapun selain gue punya passion memang passion gua kan di bidang seni di bidang seni ini gua memuat melihat sesuatu dalam mata seni di mata seni itulah gua bisa melihat satu kebahagiaan keindahan contohnya misalnya ya mainan-mainan ini ya kan ini semua keindahan itu dan itu masuk ke gua dan ini kreativitas itu ya sesuatu kreativitas bisa bisa menilai satu menghargai hasil karya orang ya kan itu bagi gua nilai plus ya jangan nggak ada sesuatu karya jelek ya kan lu tergal menilai makanya kita bicara sesuatu seni apa sih patokan seni ya nggak ada gitu barometernya apa barometer Mike batam atau Yudi nggak ada nggak ada so everything have a value iya nah kalau yang udah misalnya contoh Mona Lisa 500 M harganya lukisan Mona Lisa 500 M lu value nya gimana sih siapa yang bisa beli 500 M not everybody nggak semua orang bisa enggak dan lu pernah pegang duit 500 M atau lu pernah lihat itu Mona Lisa dibayar 500 M we don't know man high level high level people ya kan gitu kita cuma bisa mendengar ceritanya katanya ceritanya katanya tapi kita nggak bisa merasakan oke nah kayak gue punya mimpi membangun akuarium showcase yang terbesar untuk negara ini nah itu gimana perlu kalian semua mendukung ya kan dari tim mungkin sosial media ya apa yang gue ceritakan ini bener nggak gitu kan mungkin didengar pejabat siapa tahu I don't know ya kan tiba-tiba Pak Jokowi denger lu punya podcast I don't know ya nggak bos kayak gitu ya itu yang membuat gue jadi ngerti nih jadi kenapa karena orang ini kalau buat di dunia hobi kalau menurut saya omongin ini cukup gila sih dia koleksi nggak ada batas ya kolego koleksinya apa ya kalau di kotak-kotakan kita ngomongin toys dulu deh lu di toys aja udah berapa cabang tuh iya dari lego-lego lumayan statue statue lumayan seperenam itu kita masukin apa ya seperenam itu action figure itu 3-3-3-3 terus apa itu action figure day cash day cash day cash go super nempat layang paling ini kan terus kemudian jersey terus ya sukajan sneaker ya sih this one say like gue baru ngerti nih kayak orang kalau nggak nggak paham ternyata orang ini memang si Kojo Didi dia ada cara untuk menilai karya orang lain yang untuk bisa didikmati karena orang kadang-kadang ngerti kayak orang nih contoh ya gue punya temen nih kok dia anak dia juga terus tiba-tiba dia bilang gue punya hobi baru nih Mike ya udah lama nggak kelihatan nih ternyata dia lagi sibuk ngumpulin itu sangkar burung oh sangkar burung yang kayu-kayu itu gue punya harga emang main gituan habis berapa satu sangkar 200 juta musel Hai ini orang gila kok bego tapi ketika lu nggak ngerti lu akan bilang orang itu beko but when you are in it gitu karena orang-orang kenapa ngumpulin day cash kenapa ngumpulin ini segala macem karena mungkin yang bisa jelasin kita sendiri iya 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 benar nah lu tuh kan udah over beyond apa ya orang tuh bisa di-day cash di-day cash lebih dari lima ya memang dasarnya Kojo Didi memang mencintai seni gitu mencintai suatu satu karya yang menurut lu bisa muasin apa ya mata sama hati lu iya setuju sih memang tetapi lu punya tujuan tuh kayak like you wanna put the art and the pride together both Indonesia yang kayak something yang bisa dibanggai itu sesuatu yang menurut gue sih ya we have to support this guy kayak gitu his craziness and his dream apa pindahin bulan dari eh dari bulan dari langit ke monas gitu kan that's big man that's big jadi nah yang membuat lu bisa bertahan gitu kayak I mean like itu kan pasti ada banyak penghormanan oke kita ngomongin udah pasti oke lu harus 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 spend some value buat get the item ada beberapa nggak yang lu kayaknya ada kesulitan kesulitan apa nggak dalam untuk melengkapi hobi lu ini kebetulan memang kalau gue sharing sama lu soal rejeki ya gua pertama kali yang gua ngomong itu adalah Tuhan sangat baik Tuhan sangat baik Amin itu kata-kata gua gua yang pertama karena gua berangkat dari like 2003 gitu ya 2003-2005 rupiah men udah itu datang yang minta sumbangan gua nggak ada duit gua kasih 5.000 itu 5.000-nya lokasi 5.000-nya gua kasih gua dalam otakmu berpikir 5.000 gua nggak jadi apa-apa nih tapi gua pikir gua bisa ngisi itu sumbangan ada yang lebih butuh nih daripada gua gitu padahal lu sendiri lagi kekurangan sebenernya bukan ada orang lain lebih butuh 5.000-nya sih sebenernya gua kesian ngeliat orang yang keliling itu nulis-nulis nyari sumbangan dari RT ke RT dari rumah ke rumah gua bilang eh mas ini nggak usah dicatat ini 5.000 saya kasih mas ya terus udah itu dia bilang kalau lu ceritain dong orang saya cuma tinggal gocek-goceknya lu bisa dikasih ceban ternyata bapak lebih kasihan dari saya nih iya goceknya nggak usah Pak saya tambahin 10.000 mungkin gitu kalau gua mungkin ngamen gua gua tulis di sini Pak duit saya tinggal gocek Pak asem saya Pak mungkin dia kasih lu ini ini mana mungkin 5.000 rumah gede 5.000 kemon lah Pak ada yang kayak minimal juga 20.000 gitu enggak itu bos itu duit yang gua punya gua kasih lu at least lu bisa minum ST 10 rumah lalu bisa kelilingin lagi mudah-mudahan 100.000 juga dan ekstra mile iya ekstra mile itu lah ya kan selain happy tapi ya dari situ gua nggak tahu pada saat kondisi siang di titik itu udah punya udah berkeluarga ya udah anak udah 123 umur sebayang sih lu punya anak tiga istri duit tinggal gocek lo kasih ke orang lagi sebayang ya gitu mobil pick up satu-satunya setelah kejadian itu apa kok yang lu alamin kayak kayaknya nih kondom mulai buka ini jalan satu demi satu gitu tapi nggak langsung instan nggak 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 langsung nah itu yang sebenarnya kita cerita itu jadi long story-nya gua sempet dipanggil paciputra paciputra panggil waktu itu mau kebetulian akuarium ada di karena terbiotor akuari ini isinya ikan koi satu-satunya orang yang gua ketemu ya biar ikan koi di akuari ya pacip ya gue bingung gitu Oh biasanya kolam ya kolam kan ikan koi kan lagi top view dari atas tapi gua datang dengan bener-bener apa adanya naik pick up dari Lampung ke Jakarta diundang paci senangnya minta ampun ya kan senang minta ampun dong itu Tuhan yang mungkin jalan oh iya dong you you meet this guy you meet this person iya 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 ga kebayang gitu ga kebayang gitu ga kebayang itu ga kebayang itu itu menjalan Tuhan ya makanya begitu ketemu disana dia seneng gua waktu itu pakai celana pendek gue nggak tahu mungkin gue nyantai gitu ya gue inget banget sendal-sendal prog itu dulu yang kayak kapal gitu kan ya terus gua datang sana ngobrol paci seneng dipanggil ke kamarnya jadi tahu paci itu seneng nonton tiga TV sport animal planet sama satu lagi news tapi itu dunia karena dia seneng-seneng satu yang begitu dia seneng lagi ada sport bagus dia gedein yang sport senang yang itu bagus dia gedein yang sport tv-nya apa acara mungkin berita atau apa yang dia suka nah anyway dia gua tanya tiga jaman kan dia seorang pendeta diundang gua seluruh ke citra citra lain ya kan untuk hadir ke iya gua bilang nanti gua hadir tapi anyway setiga jam bicara itu gua gua bicara tentang kehidupan ada poin kalimat yang gua dapet yang luar biasa ketika gua nggak pernah lupain dan gua akan share kemanapun tentang kebaikan paci putra kenapa gua bilang kebaikan waktu krisis itu dia cerita dia korbanin BSD City untuk membayar hutang untuk menyelamatkan hutang dan sekarang BSD City lagi jadi luar biasa itu sebenarnya asetnya kerja keras dari paci putra nah kemudian ada satu lagi dia cerita lagi nih ini bukan ini cerita storynya dia tapi kali kata-kata yang bener-bener kalimat intisari itu adalah ketika dia tanya yuk kamu tahu nggak kenapa om om suka ngeliat ikan koi di akuarium dan ada di kamar kerja apa itu om saya juga bingung orang-orang taruh di kolam om taruh di akuarium kan jelek om liatnya tuh sisihnya kelihatan filosofinya iya bisa sampai kayak gitu ya betul jadi dia bilang gini sekarang kita kasih makan yuk babuk-babuk tonjok sana tonjong babuk-babuk rebut-rebutan semua pokoknya gue yang paling banyak gua dapat terus dia bertanya nah yuk ada yang berdarahnya enggak ada yang luka enggak ya itulah arti kehidupan lu boleh terbutan makanan boleh-boleh tapi jangan saling melukai jangan saling menjatuhkan that's deep that's deep itu that's the thing yang mungkin orang lupa fail itu kok itu saat ini kan orang kadang ya sometimes ya di saat kita berdoa sekalipun kita selalu minta peluang kita minta makan dan dikasih tapi kadang-kadang kita fokus ke makanannya it's like Oke dobo dijawab gua dapat makanan gua harus hajar nih sekenyang-kenyangnya karena gua takut besok gua nggak dapet lagi ujung-ujungnya kita lupa tuh yang namanya sirkelnya kita mungkin doa mereka sama Tuhan kasih buat bagi-bagi tapi kita serakah kita saling menyakitin saling ngelukain dan yang namanya kalau mungkin kalau dirinya bisnis etika ya it's more like your failure of life-nya kalau lu menyakitin orang bilang nanti enggak cuma cari makan doang menyakitin tempat lain Wow Yes sendiri lu cerita sebenarnya tentangmu sendiri di dalam bisnis day cash oh itu lu sama-sama pedagang day cash ada yang happy atau lu ada gua doain bangkrut lu, gua doain lu rugi lu jujur gua dulu kayak gitu bahasa kasarnya kayak gini nih orang gila ya katanya gua hajar gua hajar kalau guru-guru mau berdarah berdarah kita mau udah kuat-kuatan ujung-ujungnya my ego is killing myself ujung-ujungnya ujung-ujungnya nih kan lu harus ada modal lu harus ada expand ada segala macem ujung-ujungnya gua beli di akhirnya sekarang sampai per hari ini gua kemarin baru sharing sama temen gua gua bilang udah terserah deh orang mau ngapain gua kayak gimana yang penting gua gak ngitungin lu dan yang gua belajar memang dari usaha bisnis gua itu memang pendewasaan kok ketika kita baru nyemplung kita berasa orang kok dikerubutin di apa segala macem tapi ketika kita bisa bertahan sampai hari ini itu yang harus dibikin kenapa lu bisa bertahan karena gak semua orang juga dia lebih kuat hajar kita bisa bertahan you never know what's gonna happen next mungkin lu sama gua lu sama dia siapa yang lebih duluan bisa babay legacy legasinya apa bro yang kita tinggal memang siku-sikutan sih di segala hal yang sama ada dari situ gua belajar aku warnin gua 20 tahun gua satu-satunya orang yang pertama Indonesia bisa mencapai internasional kontes waktu itu top ten tiga tahun berturut-turut di tokyo 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 tiga tahun berturut-turut gua top ten setelah itu gua mulai berbisnis setelah itu gua bilang menurut gua enough gua gak bisa kasih makan family gua gua with the sertifikat of everything gak mungkin gua masih make money dari sertifikat ini gak ada yang bener-bener membanggakan bagi orang-orang Indonesia gitu bahkan kalau bisa si Yuli jatuh iya ah ala dia cuma ngeceh doang inilah dan itu dan itu so gua sendirian lu tau yang lain berusaha menjatuhkan gua banyak lah bro banyak lah dan yang lebih smart dari gua dan lebih pinter menurut gua banyak lah gua not enggak 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 inilah gua lebih baik orang lebih jago gua happy kenapa gua tulus orang lebih jago gua happy iya 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 gua gak penting untuk itu gak penting iya iya kan tapi yang penting Tuhan percaya sama gua so gua senirian diatas tuh gua dapet yang gede lagi gede lagi gede lagi percaya orang terus so gua to hell lah orang-orang yang berusaha untuk jatuhin gua gua pasti dapat berkat dari gua udah gitu aja gua doain lu lebih sukses ya kan lu lebih happy lebih lu senang happy gue juga senang lihat lu jago itu bagus ya coba sendirian aja ya gua membangun pun dengan hati ya bukan just project ya something like that aku kita kalau bicara gitu nanti bukan gua malaikat gua juga manusia biasa darah dan daging ya kan perlu duit juga ya kalau gue bisa pindahin bulan ke monas jadi gue malaikat oke that's the things yang kita bisa ambil mungkin ya Omers ya jadi menurut kalau judi itu persaingan sih wajar wajar sometimes yang harus kita jaga itu justru di etika sama etiketutnya kita dan to get bigger to get more bisa di atas itu perlu dasarnya itu juga bahkan ya gue denger dari seorang yang sudah terboleh dibilang kita tetua lah ya ya tetua kita saya denger gitu ketika nama Yudi disebut di dunia akuarium ini orang enggak kenal enggak pernah ketemu enggak tahu Yudi siapa dia uh dendamnya minta angkut sama Yudi Ayo ngerti gue ngerti ini dari ngomongan orang nih dia tetua ini udah udah ya udah rambut putih segala macam dia ngomong saya dimu kenapa ya mereka nggak suka sama Yudi I don't know gitu loh gua gua salah aja tapi emang dia aslinya pertama kali gue kenal emang nyebelin sih tapi nyebelinnya gini nyebelinnya dalam arti itu memang disemukan punya pribadi masing-masingnya juga ada jeleknya segala macem memang kalau kita nggak kenal cuman tahu ya itu kan nggak bisa nggak bisa nilai orang lu harus kenal sama kita sama Tuhan kalau cuman tahu doang enggak cukup kita harus kenal siapa Tuhan kita karena kalau ini balik lagi nih jadi kayak lu kalau cuman tahu lu ngadepin masa lu bakal mundur gitu Iya Tuhan gua kayak begini tapi ketika lu kenal oh ini gua kenal gitu kan jadi emang Ko Jun ini salah satu ya menurut gua ya dia punya character unik-unik dan kita harus bisa ngeblend sama beliau dan akhirnya kalau bisa sampai hari ini kita bisa ngobrol banyak ya asalnya dia beliau juga ceritanya kita bisa satu ruangan yang masalah tuntut bareng Oh gitu orang-orang like the things like itulah yang orang tahu sama orang kenapa beda gitu temen sama orang biasa boundarynya beda Iya jadi ya saling menghargai mesti kenal saling menghargai itu penting ya kan bisa ngomong kita ya ya gue cerita malu pernah kan ini orang kaya gue ngomong orang kaya ngobrol manggil gue tiba-tiba kita cuman berdua ngobrol ngetuk gitu ya sorry ngetuk gitu cuman gua berdua gitu I know dia yang melakukan itu nggak mungkin gua bukan merasa cetan tapi dia under keter-estimate-estimate people lagi tuh nggak boleh gitu lu anggap gua siapa aku mentangu lu juga gitu kan aduh adiin begini dissonnya udah banget masuk gua itu udah itu berputar itu lu enggak perlu enggak perlu lu yang namanya merendahkan orang itu enggak perlu Yes dimanapun posisi kita kita bisa ada di itu gue alamin gue pernah nangis darah bukan cuman nangis air mata gue pernah nangis darah orang yang enggak tahu gue itu yang enggak pernah mau kenal dia nggak tahu dia cuman kulitnya orang ngomongin dini bener nggak sih yang ngomongin lu siapa apakah Tuhan Yesus atau malekat atau siapa yang ngomongin lu mesti percaya dia itu inset aku kenal gue baru ngomong dan lain-lain kita kenal itu ada masalah apa kalau misalnya ada sesuatu yang jelek ke moment itu berapa 24 tahun jadi memang kita harus kenal ya untuk bisa lebih melihat sesuatu yang lebih besar depannya nah kita balik lagi nih kok kita kan tadi ngobrol udah filosofi hidup how you start from the bottom gitu kan sampai lu bisa sampai hari ini itu semua pengurahan Tuhan nah ini si owner coffee ini si owner coffee ya filosofinya apa sih tadi kan lu sempet ngobrol tuh ya nah ini keren banget nih guys jadi ini memang dari simboliknya semua pikirin tuh ya jadi kan tadi tujuannya adalah supaya lu nggak jauh dari meeting lu semua segala macem but the philosophy of onlook coffee itu apa sih nah ini memang gua pikirnya udah lama ya pertama ada ada ini mimpi juga nih ya mimpi dari belum ada dari stretch lu bangun iya bener karena ini mimpi 10 tahun yang lalu istri gue tuh kepengen punya cafe punya restoran ya kan yang kita karena belum bidangnya dan ini nggak jadi-jadi terus gitu punya duit nggak jadi akhirnya tempat yang lain beli ini beli itu akhirnya enggak jadi-jadi juga nah so at the end geneka tapi lu tahu gue ini bukan orang yang gampang melakukan sesuatu gitu kalau hati gue sudah bule go for it man go for it whatever it takes kalau hati sudah bicara go for it nah gue bicara jadi gue ketemu ide gini dari judul dulu karena bentuknya gue ngomong owners cafe kenapa itu owners gue mau kumpulin para owners ada yang punya beca ada yang punya sepeda ada yang punya mall ada yang punya pabrik itu apapun mereka itu owners warung kopi di pinggir jalan itu mereka juga owners come dateng ngumpul nah bentuknya Oh itu dari gabungan daripada kawung kawung itu emas gold adu uang ya ngumpul jadi satu membentuk grup O ya owners cafe tapi so owners cafe itu memang untuk bener-bener untuk para owners kumpul berbagi sesuatu dan akhirnya bisa doing bisnis Oke jadi tadi kita ngomongin filosofi si owners dan menurut gue itu keren banget tapi yang lu serbis itu apa aja sih konsepnya konsep itu makanannya apa kayak mungkin American or Western atau misalnya Indonesia yang yang ditampilin disini sebenernya comfortable food sih kalau itu gue baru-baru comfortable food komitif ya lu ada bakmi ayam mie tek-tek ya kan kalau olahraga nanti pagi-pagi mungkin telor ya kan oke tapi gua lebih concern ke gua punya kesenangan juga makan mie tek-tek karena itu favorit disini favorit gue deh favorit gue juga dari family juga favorit gue makan mie tek-tek kalau orang ngomong mik dodok karena gua kuliah dulu makannya nah itu every day makanya so that's the thing ya sometimes when you have your own restaurant you can pick your own menu biasanya ada ceritanya tuh iya dan ini semua resepnya sendiri seset resepnya iya lu bisa masak apa nggak bisa gue nggak bisa oke memang bisa bisnis tuh happen kayak gitu ya ngumpul ngobrol segala macem ini gue dalam banget mau beliau itu juga lagi ngobrol sesuatu yang kedepannya dari ngobrol semua segala macem yang mungkin konsepnya dia dapet gitu kalau Sophie lu dapet masuk dari hal itu oke well nanti kita lanjut lagi